Intro 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 Hi guys, it's Nessie And how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga gue masih semangat dalam menjalani minggu ini Kali ini mungkin kalian ngeliat Kita beda ya setnya sama biasanya Karena aku lagi traveling actually Tapi aku gak sendiri, karena aku ditemenin Sama teman penduniaku Hiiii Apakah kalian ingat dengan makhluk ini? Kita lagi ada di depan Mall of Asia Ini mall yang Besar banget, dan pas banget Sama kita yang suka belanja juga Jadi orang-orang Manila itu Memang sangat Shopaholic Suka banget shopping juga sama-sama kita Jadi kita bakal eksploran Mall of Asia Langsung aja gimana? Yo, let's go! Ciao! Jadi guys, sebenernya kita tuh ada di Manila Kenapa Manila? Itu karena kita dapat challenge dari Oper Kopernya Traveloka Kita harus mencari tempat-tempat belanja yang paling seru Paling bagus, paling asik gitu Oke, oke Buat rekomendasi teman-teman yang nonton ini Oper Kopernya Oper Kopernya adalah travel series dari Traveloka Dengan sebuah Kopernya Misterius, aku dan Upi ditantang untuk menjelajah kota Manila, Filipina Ciri khas dari Oper Kopernya adalah di dalam Kopernya Misterius ini Ada berbagai benda random yang akan menjadi petunjuk tantangan Seperti apa aja nih yang harus kita lakukan Temukan pusat perbelanjaan dengan 3 karakter yang berbeda di Manila Nah di tantangan pertama ini Kita harus menjelajahi 3 tempat belanja dengan 3 karakter yang berbeda Dan semuanya ada di Manila Jadi Mall of Asia ini beda nih sama mall-mall lainnya Karena dia emang gede banget Oh my god, gede banget Tapi itu mencari pada setiap age Kalo misalkan kalian datang sama keluarga gitu Ada tempat untuk semua orang Gak cuma untuk mama yang suka shopping Bisa buat makan-makan Ada banyak hal yang harus dilakukan di sini juga ya Ada tempat hiburan juga Jadi bisa main-main juga di Mall of Asia ini Dan ini tempat yang bagus, lihat ini Itu sangat besar Kita sekarang ada di Venice Grand Canal Nah, yang menjadikan Mall ini beda sama yang lain adalah ini Ada vibe vibe Italia Iya Makanya namanya juga Venice Grand Canal ya Dan tau gak guys Kalo kita naik di sini Gondola di sini tuh cuma sekitar 100 ribuan per orang Dulu waktu aku di Venice Per orang tuh bisa 1 juta Gue naik gondola Dan ini juga dinyanyiin kayak di Venice ya Boleh Acoustics Nah guys, kita mau hopping ke Green Hills Shopping Center dulu yuk! Tempat berikutnya yang aku mau kunjungi Ini adalah tempat perbelanjaan yang lengkap banget Mulai dari accessories hingga baju-baju Semua yang ada Dan plus-nya kita bisa nawar juga nih di sini Oke guys, sekarang kita udah ada di Green Hill Green Hill ini kayaknya Fi Kayak surgenya orang yang suka belanja gak sih? Bener banget Jadi semua yang kalian biasa beli-beli di toko-toko Di sini tuh jauh lebih murah Tapi kalian harus jago nawarnya Jadi tadi dipanggil-panggilin gue kayak Kayaknya gue Ya Nah, karena dapet challenge over toko dari triple loka Kalian akan ditantang Masing-masing dikasih 1000 peso Dan harus dihabiskan dalam waktu 15 menit Hah? 15 menit doang? Siapa yang dapet barang terbanyak Ialah pemenangnya 15 menit doang? Wah, berarti ini challenge untuk menawar ya Fi Udah gue gak pintar nawar lagi Akhir kali gue nawar makin maaf Nah, ini duitnya masing-masing 1000 Are you ready? Challenge accepted Oke Semua siap? Scorpio gak bisa ditantang ini Kita terlalu kompetitif Yeah Yeah Hey Kayaknya mau bertengah siapun Kayak gue cuma jalan deh Mari Eh, kok lu cepet banget? Nah Guys, sebenernya ini dilema buat aku Aku gak mau beli hal-hal Yang akhirnya gak akan aku pake Karena ini akan jadi masalah, kan? Halo Miss Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Ia cuma 100 Oke, aku beli sekali 550 Ah Cheaper? Ya ma Ini kalo 500 sebenernya Itu buat bahannya Udah murah sih Karena dia emang bagus tuh liat Kaya fitnya tuh bagus Dan ini pasti bakal kepake banget Oke, wait, wait Last price Last, last 500 only Last, last, last Last, last I have to win the challenge 5500 only Nah, ini pas banget nih buat bereng-bereng kayak Oh, this is so cute I don't need Google, my wife knows everything Thank you, sir 450, 450 is good This one, no, 350 Oh, I don't want This one, or other pants But this one, no Okay, okay, I think This color? Yes, that color Alright, wait 140 145 Wah, ini lumayan sih This is kinda cute Uh, lalala How much is this? 150 150 No less? No less Okay, I take this Oh, ya Gue udah pakai smartphone lagi, dan gue harus habisir Okay Ini cantik banget sih nih Sorry Cantik banget sih Cantik banget sih Tuh Yang ini sih cantik banget How much was this again? 200 Okay, 100 130 130 last rice 130 last rice? 100 please It's for a challenge Uh We have 120 Uh 120 Okay, 120 Okay, selesai challenge shopping ini I'll show you what I got, okay? Okay Ini lumayan mahal sih 500 150 120 My turn Oh, your turn Okay Ini harganya 150 250 I got this one Ini 100 150 150 Ini lucu banget sih 250 250 Dapet kemudian Ini yang gak mahal Ini 200 Tapi 200 Tapi 200 40 ribu Eh, 50-an 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 That's really nice Iya, tapi bagus banget bahannya Ini jadi jualannya 250 Terus How much is that one? 250 250 200? I buy that one for 200 You only have 200 lah The black one Ya, ada black one Okay Yay Akhirnya Sukses Terus ditawar Gue gak tawar Gue gak tawar Gue begging Miss 200 aja ya 200 aja Gue ada tinggal 200 doang Duit gue Gitu-gitu Okay, fine, fine You take Oh, thank you so much Thank you, Denny Thank you Thank you Thank you Okay Okay Guys Liat Guys Sukses banget tuh Fi Okay Selamat Ubi adalah pemenangnya Hei 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 Banyak banget Okay Selamat Teman menduniaku Telah berhasil menyelesaikan tantangan kali ini Silahkan ambil benda random dan scan Untuk mendapatkan petunjuk tantangan berikutnya Oh, ini This one Oh, let's look it up Fort Fort Santiago Oh, that looks cool Let's go So, kita sekarang ada di depannya Fort Santiago Fort Santiago adalah salah satu situs bersejarah yang sangat penting di Manila Awalnya, benteng yang dibangun pada tahun 1590 ini adalah benteng kayu dari zaman pemimpin Islam, Raja Sulaiman Saat masa pemerintahan Spanyol, Gubernur Miguel Lopez de Legasmi punya ide untuk membangun kembali benteng tersebut dengan bantuan vulkanik Setelah itu, Fort Santiago menjadi benteng utama Spanyol di Manila selama 333 tahun Cerita tentang Fort Santiago gak bisa dipisahkan sama kisah salah satu tokoh Filipina yang terkenal, Jose Rizal Pahlawan nasional Filipina ini pernah dipenjara di Fort Santiago pada masa kolonial Spanyol Sebelum akhirnya, dia dieksekusi pada 30 Desember tahun 1896 Terima kasih Aku suka historis Aku tahu, aku suka historis juga Kemarin waktu gue baca-baca, ternyata kayak ada cerita-cerita lumayan menarik gitu Oh ya? Ya, as per usual ya sama tempat-tempat historis Apalagi di sini kan tempatnya dulu battle ya Jadi banyak banget yang kehilangan nyawanya di sini Jadi katanya, kalo malem-malem tuh ada yang suka denger suara-suara gitu We're scalloping gitu ya Hmm Oh I can imagine people like that, masih kayak baris di sini Ya berarti dulu di sini banyak yang disiksa ya? What is that? Ya, apa sih? Itu Kita ada patung, dia tuh diikat Jadi, kita muter kali ya, nyari tuh lihat depannya ya Ini serem banget sih, lihat Halo Kuya Kasih dulu sih Wah, ya kok dia dilemparin uang? Bi, beri di situ, Bi Biar di leper uang Biar di leper uang Udah digembok loh Kita nggak bisa manap situ Kenapa dia dilemparin uang? Bukannya sama di, sama patung yang depan Iya So, Fi So far, what do you think of Manila? It's amazing Everything here is so beautiful Banyak banget Cantik banget Influen Spanish-nya Ngerti Kayaknya ya, Manila ini cocok banget buat traveling Karena dia nggak cuman weathernya ini Nggak terlalu beda nih sama Indonesia Right Jadi kita nggak perlu kayak adaptasi yang terlalu berat Oh iya Tapi kita jadi ngeliat tempat-tempat baru Yang nggak ada di Indonesia Segaranya juga berbeda sama Indonesia So true Dan juga Fi Kerasa nggak sih kayak di sini tuh semua murah banget Asli, so cheap Fi, setiap kita ditanyain kan sama viewers-viewers kita Kayak apa salah satu tips biar tepat lancar buat bahasa Inggris Kita selalu bilang coba traveling kan Karena ketika kita ke luar negeri gitu Ke negeri yang nggak bisa berbicara bahasa Indonesia Kita jadi terpaksa untuk melatih bahasa Inggris kita Dan menurut gue ini salah satu tempat yang cocok banget ya buat itu Karena nggak terlalu mahal Dan banyak orang bisa bahasa Inggris juga di sini kan Ngerti banget ya betul-betul Kalau misalkan kalian mau cari luar negeri Mau pergi travel ke luar negeri Tapi nggak terlalu jauh gitu dari Indonesia Could be the Philippines Ya Perfect choice Another one Oke kita harus post Oke Yang mana Fi? I like that one This one? Ya Oke Bye guys Selamat Teman membunyi aku telah berhasil menyelesaikan tantangan kali ini Silahkan ambil benda random dan scan Untuk mendapatkan petunjuk tantangan berikutnya Oh, oh, i brought it, i brought it Ya, don't Ugh Nipi Scan it Tantangan selanjutnya Cari makanan otentik khas Manila Oh, are you hungry? I am house I am hungry too Let's get going I am hungry too Let's get going Jadi, gue tanya gak tau guys Kita nih lagi ada di Kuyapo Kuyapo itu daerah yang emang known to be like a Muslim area Ya kan? Very halal Ya, very halal Jadi makanan-makanan di sini tuh halal So far, from tasting everything Kita udah nyoba semua Mana favorit lo? Ini Hands down Hands down The best chicken I've ever had Wow, what acclaim Karena gue gak pernah nyobain kayak gini Hmm And rasanya tuh emang Out of this world Gimeka, it's really good Bumpunya bener-bener keserap sampe Ujung-ujungnya Kayak daging di dalamnya tuh nyerep bumpunya ya Dan ini gak It's not dry Dia masih lembut Terus masih Gak kering Juicy banget Bener, padahal dibakar Padahal dibakar Juga lebih sehat ya biasanya kalo dibakar Kuya Kuya You did so good So good Sangat po Wow I am here Hello Hello I am here Hello One, two, three Cheers 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 Oh Oh Hmm Hmm Lihat Vi Buat bos-bos kita yang gak tau Sebenernya halo-halo tuh apa sih Vi? Kasih tau Vi Jadi halo-halo itu lebih kayak es campur Dia tuh punya beberapa layer Ada komponen-komponen yang banyak banget Dari pisang, kacang merah, ketan Ada kayak bread pudding gitu gak sih? Ada nata de coco juga Betul So Dia mirip sama es campur kita Tapi also different Iya Kayak dia tuh punya keunikannya sendiri So good Dan ternyata halo-halo itu Bukan maksudnya kayak halo-halo gitu Bukan Tapi itu caranya orang Filipina Ngomong tentang kombinasi semua Hal yang ada di dalam halo-halo gitu Dicampur-campur jadi halo-halo gitu Betul Betul Menarik ya? Menarik Harus dicari sih kalo misalkan kalian ke Filipina guys Apa tadi bahasa Filipinanya? Mesara talaga Apa doarnya? Enak banget Wah Kira sekarang ada di dalam JPD guys Jadi JPD ini salah satu apa ya jatohnya ya? Kayak angkot tertasi Jadi JPD itu bener-bener sama kayak angkot ya Jadi mereka punya traiknya sendiri Jadi ada kritik A sampai ke kritik B Kalian mau berhenti di tengah-tengah tinggal Kuya Stop Kuya sama kayak gini pi Oh iya Jangan nanti berdua-dua Jangan nanti berdua-dua Oke Selamat Teman menduni aku telah berhasil menyelesaikan tantangan kali ini Silahkan ambil benda random dan scan untuk mendapatkan petujuk tantangan berikutnya Tantangan selanjutnya Jelajahi lokasi syuting dari film Rainbow Do you know? Do you know? Oh shoot Kenapa? Oh shoot Kenapa? We're going to Vietnam Pasti kalian bingung kan? Apa hubungannya antara film Rambo sama Vietnam? Buat yang belum tahu Film Rambo adalah sequel film yang diperankan oleh Sylvester Stallone yang bercerita tentang John Rambo, mantan tentara elite pada perang Vietnam Jadi udah jelas kan? Karena ku-nya adalah Rambo, berarti kita harus ke Vietnam! Terima kasih telah menonton! PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 KISAH 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 sub indo by broth3rmax